Kelompok orang tertentu yang memang mengingat hal ini terjadi. Itu benar ya? Pasti, bagaimana secara sistematis dia menggerakkan media. Walaupun Pak Ewan Bule waktu kemarin sempat bilang bahwa akan dipreksikan untuk PINLA senior dan U20 saja. Kira-kira. Salah satu perserta Liga 2, Sriwijaya FC sudah merekomendasikan nama untuk calon ketua PSSI periode berikutnya. Klub yang bermarkas di Palembang, Sumatera Selatan itu sudah mengusulkan nama Erik Thohir sebagai nama calon ketua umum PSSI berikutnya. Sosok Menteri Badan Usaha milik negara saat ini itu dinilai figur yang cocok dan tepat untuk PSSI. Hal itu disampaikan Sekretaris PT, Sriwijaya Optimis Mandiri, Som, Faisal Murshid yang membawahi klub Sriwijaya FC. Untuk rekomendasi calon ketua umum, salah satu figur yang cocok dan tepat ya Pak Erik Thohir, kata Sekretaris PT, Sriwijaya Optimis Mandiri, Som, Faisal Murshid dilansir bolasport.com dari antaranyus.com pada Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Sebab kita sebenarnya mengharapkan PSSI ke depan lebih baik, lanjutnya. Menurut Faisal, Erik Thohir sudah kenyang asam garam di dunia manajerial sebuah tim sepak bola maupun cabang oleh haraga lainnya. Kapabilitas tersebut yang membuat Sriwijaya FC menilai sosok Menteri BUMN itu cocok untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI berikutnya. Sementara itu, Kongres Luar Biasa KLB PSSI untuk memilih ketua umum baru akan dilangsungkan pada Maret tahun 2023 mendatang. Tapi pada prinsipnya Sriwijaya FC mendukung apapun yang menjadi keputusan dalam KLB PSSI, ujar Faisal Murshid. Yang semestinya November tahun 2023 tapi maju pada Maret tahun 2023 dan pembentukan komite pemilihannya diperkirakan Januari tahun 2023, jelasnya. Terlepas dari semua itu, Faisal mengajak semua pihak pemangku kepentingan untuk fokus mencarikan solusi terkait keberlanjutan Liga Indonesia yang saat ini tertunda pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Sebab pihaknya menilai keberlanjutan Liga Indonesia itu sangatlah penting, bukan sebatas bisnis industri sepak bola tapi lebih pada keinginan bermain dalam sebuah pertandingan untuk meraih prestasi gemilang itu sendiri. Faisal menyebutkan, saat ini selama Liga dihentikan manajemen Sriwijaya FC terpaksa meliburkan pemain dari agenda pelatihan terpusat. Sebagai gantinya para pemain tim berjulukan Laskar Wong Kito melangsungkan pelatihan mandiri di kampung halaman masing-masing sembari mendapatkan pengawasan jarak jauh oleh pelatih kepala. Harapan kami fokusnya di situ juga, sebab kondisinya saat ini pelatih dan pemain kami liburkan dan tentunya tidak ada yang ingin kondisi seperti ini berlarut, katanya. Semenjak tragedi kanjuruhan, Liga 1 sudah terhenti selama sebulan, Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3 belum mendapatkan izin untuk kembali menggelar kompetisi oleh pihak kepolisian. Hal ini menyangkut rekomendasi TGIPF yang melarang penerbitan izin keramaian untuk gelaran Liga 1 sampai Liga 3 sampai PSSI bisa menggelar kongres luar biasa. Babak 1 Timnas Indonesia U20VS Moldova masih 0-0 Permainan Tarkam Moldova, Babak 1 Timnas Indonesia U20VS Moldova sudah usai, untuk sementara, skornya masih kacamata alias 0-0. Dalam pertandingan di Emirhan Sports Center, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022, malam WIB, Indonesia dan Moldova masih sama-sama minim ancaman dalam 15 menit awal pertandingan. Indonesia mendapatkan peluang pada menit ke-20, sudah berhadapan dengan keeper Moldova, sepakan akhir Ginanjar Wahyu masih melebar. Ketaknya pertahanan Moldova susah ditembus oleh lini depan Indonesia, Alfrianto Niko, Ginanjar Wahyu, dan Rabani Tasnim kesulitan untuk mencatatkan peluang bersih hingga laga berlangsung 35 menit. Indonesia melepaskan tembakan jarak jauh via Frezi Al pada menit ke-40, tapi, keeper Moldova, Dennis Fornik, masih sigap menghalau bola. Hingga laga memasuki jeda, tak ada gol tercipta, Indonesia vs Moldova masih 0-0. Sebelum ini, Indonesia sudah menjalani tiga uji coba. Tim asuhan Sinta Eyong menang atas Cakalikli Spor dengan skor 2-1, lalu tumbang dari Turki dengan skor 1-2, Moldova sudah ditaklukkan Indonesia 3-1 pada laga sebelumnya. Susunan pemain Indonesia, Erlangga Setio, Kakang Rudianto, Marcel Januar, Barnabas Sobor, Franky Misa, Ahmad Maulana, Alfrianto Niko, Frezi Al, Ginanjar Wahyu, Rahmat Beri, Rabani Tasnim Moldova, Fornik, Cucos, Katalin, Rostislav, dan, Vicu, MJ, Vlad, Lulian, Christian, Nicita. Terima kasih telah menonton! Pengurus Tidak Mundur, Pengamat Pertanyakan Tujuan PSSI Gelar KLB Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi memutuskan untuk mempercepat Kongres Luar Biasa, KLB. Memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi, kata Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan di kantor PSSI, Jakarta pada Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Keputusan ini muncul setelah adanya rapat yang dihadiri oleh 12 anggota Komite Eksekutif, Exko, PSSI. Apa tujuan KLB PSSI? Menanggapi hal itu, Koordinator Safeo Ursocer, SOS, Akmal Marhali mempertanyakan tujuan PSSI mempercepat KLB ini. Sebab dalam rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta, TGIPF-KLB adalah opsi ketika pengurus PSSI mengundurkan diri. Poin pertama kan tanggung jawab moral pengurus PSSI mengundurkan diri. Ketika mengundurkan diri, maka terjadi kekosongan kekuasaan, ketika ada kekosongan kekuasaan, maka harus ada pejabat yang memegang kekuasaan, maka diperlukan adanya KLB, kata Akmal kepada Kompas.com, Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Kalau tidak ada yang mengundurkan diri, apa yang di KLB-in dan FIFA pasti menolak. Ketika FIFA menolak, akan dijadikan senjata bahwa FIFA menolak KLB, sambungnya. Karena itu, Akmal menyebut tujuan diadakannya KLB harus jelas dan tak boleh berdasarkan rekomendasi TGIPF. Dalam pasal 34 Statuta PSSI, dijelaskan bahwa agenda KLB harus jelas, misalnya pemilihan ketua umum atau revisi Statuta PSSI. Alasannya jelas, kenapa memilih ketua umum, karena ketumnya mengundurkan diri, jelaskan. Lah ini sekarang ketuanya ada, pengurusnya ada, semuanya ada, tiba-tiba KLB, jelas anggota TGIPF ini. SOS, jangan dijadikan tawar-menawar politik Akmal menuturkan. KLB baru bisa dilakukan apabila ada permintaan dari Komite Eksekutif, EXCO, PSSI dengan memberikan alasan urgensi KLB. Selain itu, KLB juga bisa digelar apabila ada permintaan dari 2 per 3 pemilik suara. Padahal, saat ini baru ada 2 klub yang merupakan.